di dalam korban yang tidak boleh cuma empat hewan selain yang empat itu boleh ini kemarin sudah kita sampaikan jadi selain yang empat itu boleh maka jika ada cacat selain empat itu tidak masalah sehingga cacat yang membuat hewan tidak sah itu cuma empat sehingga diling-iling papat liani papat rasa diling-iling karena selain empat itu boleh ada empat hewan yang tidak boleh tidak sah untuk korban buta yang jelas butanya kalau butanya tidak jelas masih boleh maksud buta tidak jelas itu kelihatan matanya putih tapi makan ya normal, jalan ya normal, tidak nabrak-nabrak meskipun matanya warnanya lain ini namanya buta tapi tidak jelas dan ada pula yang berikutnya adalah wal maridotul bayinu martuha sakit yang jelas sakitnya artinya kalau sakitnya tidak jelas masih sah tidak ada indikasi apa-apa begitu disembeli ternyata artinya rusak artinya ada cacingnya sah tidak untuk korban? sah, tidak jelas kok kecuali jelas wah kelihatan ini ada cacingnya mana buktinya? itu ada yang keluar misalnya ya kalau itu jelas tapi kan terang mungkin tidak mungkin yang semacam itu maka selama itu tidak kelihatan sakitnya ya sah gudikan, kelihatan tidak sah untuk korban karena gudikan apalagi yang kelihatan yang sakitnya kelihatan saya tidak punya sapi yang tidak paham yang punya sapi siapa? ya itu di luar yang empat sehingga boleh tidak ada keterangan empat itu sanglir maka sanglir itu masih sah baik lanjut ya wal arja ul bayinu dal uha pincang jelas pincangnya jadi kalau pincang hewannya tidak kuat berdiri pincang lumpuh tapi hewannya masih kuat berdiri meskipun kakinya digantung tapi berjalan bisa seiring dengan yang lain itu namanya pincang yang tidak jelas itu masih boleh tapi kalau pincangnya jelas harus ketinggalan garoliane sikile diseret tidak jelas itu pincang tidak boleh tapi selama tidak jelas tidak jelas itu meskipun tampak pincang tapi masih bisa berjalan seiring yang lain maka itu kategorinya adalah pincang yang tidak jelas sehingga boleh kemudian apalagi yang kurus yang kurus ini juga tidak dibolehkan jadi cuma empat saja yang tidak boleh buta jelas butanya sakit jelas sakitnya pincang jelas pincangnya kemudian kurus ada pun selain empat seperti sanglir boleh untuk korban apalagi selain sanglir kupingnya robek boleh tidak boleh sungguhnya meletak tidak ada tanduknya boleh tidak boleh hanya saja kalau mau cari yang utama nabi itu berkorban dengan yang bertanduk itu kalau mau cari utama ini orangnya begitu jadi ada istilah ergo nggowo rupo karena memang ya beda ada lagi istilah duit kira bodu ada ada lagi jadi duit kui ora ora bodu sehingga kalau misalnya kita korban duitnya pas-pasan ya bisa solusinya apa cari yang dugul harganya lebih murah kalau tidak dugul cari yang tanduknya melekek tadi retak itu harganya lebih murah sah untuk korban cari yang sanglir harganya lebih murah cari yang betina macer harganya juga lebih murah kalau macer butuh rekomendasi dokter lagi tidak itu ya butuh ya untuk siap-siap nanti kalau ada ya betul jadi untuk apa joko-joko ya baik kita lanjutkan intinya cacat selain yang empat itu dibulihkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati